Bagaimana dihadang dengan curi-curi saja? Aksi, begitu satu langkah pasti Bagaimana di esok ada miliknya Mencintanya masyarakat sejahtera Terbentuknya kata-kata masyarakat Indonesia baru tanpa horta Semana masyarakat, maka hanya ada satu kata Lawan! Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat yang tertindak! Hidup rakyat yang tertindak! 79 tahun kemerdekaan Indonesia Setiap desa, setiap proses negeri Merayakan sebuah kemerdekaan Tapi apa kawan-kawan? Di dalam sebuah kawan-kawan Yang seharusnya ditarati sebagai lembaga tertinggi Tapi kenapa DPR secara terang-terangan Mengkhianati dari sebuah lembaga tersebut? Tuh! Apakah berhak DPR ini berdiri? Tidak! Apakah berhak DPR ini berdiri? Tidak! Kalah tidak, bubarkan gajar! Bukarkan gajar! Bukarkan gajar! Apa kemungkinan DPR kawan-kawan? Ini di dalam kawan-kawan Uduh pembahasikan! Bukarkan gajar! Bukarkan gajar! Bukarkan gajar! ini secara hati secara efektif dirani kita secara terwakili bahwa saya tidak saya tahu saya meyakini saya percaya bahwasannya Kemeni jangan sampai masing-masing dari kita di sini kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa silakan yang ingin menyampaikan aspirasi berupa saja-sajatnya silakan maju ke depan disini disini ada teman rakyat kami nyatanya kau kau berjanji janji kami dengan diam-diam mereka mengesahkan maka dari itu kawan-kawan ayo kita lawan kita bahagia menjadi nestapa Indonesia sejak dulu kalah selalu di hina-hina bangsa di sana tempat orang lupa dibuai kepentingan dunia tempat bertarung berebut kuasa entah sampai kapan akhirnya menjadi perwakilan rakyat dan membela hak yang harusnya dibenuhi kita bahagia ditangkap kawan-kawan saya mendampingi kalau di mojok-kawan hal ini terjadi lantai dimana letak hati dan nurani hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hal ini percaya ada di mana DPM berada DPM berada ada di mana berada di mana berada di hadang jangan duri-duri saja jangan aparat kepolisian apakah kita langsung ke sini langsung ke sini untuk menemui kami apakah dengan narasi mendukung tidak apakah apakah ada pertanyaan silahkan 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 dalam putusannya MK menyatakan partai atau kabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meskipun tak memiliki kursi DPM MK juga memutuskan bahwa usia cakup dan jawab harus berumur 30 tahun saat penetapan calon keputusan MK terkait perseratan calon kepala daerah di Pilkada di mana seharusnya menjadi bedoman bagi pemerintah dan DPR justru diabaikan dalam proses legislasi keputusan keputusan mahkamah konstitusi nomor 60 garing PUU XX2 garing 2024 dan nomor 70 garing PUU XX2 garing 2024 yang seharusnya dihormati dan dijalankan oleh seluruh penyelenggaran negara terancam di Afrika demi kepentingan politik jangka pendek pasca keputusan MK tersebut DPR RI melalui badan legislatif DPR RI membentuk panitia kerja atau panja UU Pilkada melakukan pembahasan revisi UU Pilkada pada Rabu 21 Agustus 2024 revisi UU Pilkada tersebut mengandungi keputusan MK nomor 70 garing PUU strip XX2 x garing 2024 2024 dan kembali memasukkan pasal inkonstitusional pada putusan nomor 60 garing PUU strip XX2 garing 2024 badan lagi selatih memasukkan balik melakukan manuver dengan mengabaikan putusan MK dan justru merucuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA yang memiliki perbedaan substantif dengan putusan MK revisi rencana akan disahkan pada Rabat Paripurna DPR RI Pada Kamis 22 Agustus 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia koran sebagai surat undangan Rabat Paripurna nomor B 9827 garing LK 02 03 garing 8 garing 2024 hal tersebut merupakan bentuk korupsi pada tatanan konstitusi yang berpotensi menciptakan krisis hukum di masa depan dalam sistem konstitusi negara Indonesia keputusan MK adalah final dan mengikat sesuai bunyi pasal 24 C UUD 1945 yang menyatakan bahwa keundangan MK diantaranya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang 1945 semua elemen wajib taat menjalankan apa yang diputuskan oleh MK tanpa bisa menempuh upaya lain tidak menaati putusan MK adalah bentuk pembangkangan dan pengkhianatan pada konstitusi oleh karena itu diperlukan sikap tegas untuk mendesak dan menuntut DPR agar menghentikan upaya-upaya revisi UU Pilkada yang ngebut dan mematuhi keputusan mahkamah konstitusi hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang telah disepakati bersama merespon potensi pengkhianatan demokrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan ini kami dari organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil Mojokerto yang tergabung dalam aliansi menyatakan sikap sebagai berikut satu mengecam RUU Pilkada yang dibahas oleh Baleg DPR RI menyimpang dari putusan MK hal semacam ini apabila dibiarkan berlanjut maka Pilkada 2024 bersifat inkonstitusional dan tidak memiliki legitimasi untuk diselenggarakan MK merupakan penafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki keundangan menguji UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia dua menesat DPR untuk tidak melakukan revisi UUD Pilkada nomor 60 dan nomor 70 tahun dari putusan rumah tiga meminta DPR untuk menghormati putusan MK dan memandang putusan MK sebagai final diizinkan diizinkan untuk berpartisipasi dalam bergadar ini bukan hanya masalah keadilan tetapi juga promitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap matabat setiap individu delapan mendesak badan legislatif DPR RI yang menganulir putusan MK untuk mengumumkan pembatalan rapat dengan mengadakan pers konferensi sembilan mendesak KPU untuk segera mengesahkan PKPU mengenai Pilkada Serda 2024 sesuai dengan putusan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi RI yang tertangk-tangani di sini kami dari delapan organisasi atau lembaga yang terkabung dan juga ada satu perwakilan atau Dewan Perwakilan yang terkabung di sini masih belum tertandat tangan karena kenapa? karena masih belum tertandat tangan oleh perwakilan di DPR di Kota Mojokerto 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 di Kota Mojokerto